Yang pemirsa sidang dugaan korupsi terkait penyedia jasa kebersihan di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjandi, Bangkok kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jambi, Pengadilan Negeri, Jambi, 17 Oktober 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek kebersihan RSUD Kolonel Abunjandi, Bangkok dipimpin Majelis Hakim Budi Chandra bersama dua hakim anggota, Hakim Yovistian dan Hakim Hiasinta Manalu. Tiga saksi yang dihadirkan yakni Haris, Kabit Perencanaan Tahun 2018, Ismail, Kabit Perencanaan Tahun 2019, Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjandi, Bangkok dan Direktur CV Bukitmas, Robi Alianca yang juga merupakan adik kandung dari terdakwa Febi. Dalam keterangan Robi, selaku Direktur CV Bukitmas tidak mengetahui tentang pendatangan hingga pelaksanaan dikarenakan terdakwa Febi yang mengatur semua dan hanya meminjam identitas saksi. Sedangkan saksi Kabit Perencanaan menjelaskan bahwa di tahun 2019 tersebut ada penambahan anggaran APBD yang setelah habis dan kemudian dilakukan penambahan berdasarkan arahan dari terdakwa Berman Saragi untuk menambahkan anggaran tersebut. Setelah dilakukan pemirsa tadi, hasilnya bagi kami ini sangat penting kemudian sesuai dengan pasal yang kami dakwakan yaitu bahwa Direktur CV Bukitmas ini atas nama Robi Alianca sejak penandatangan kontrak sampai dengan pelaksanaan itu tidak tahu-tahu. Karena terdakwa Febi Yoroka hanya meminjam identitas saksi Robi Alianca untuk kemudian menjadikan dan membuatkan penjelaskan akte penjelaskan kemudian juga dari keterangan para perencanaan Kabit Perencanaan yang menyatakan bahwa memang di tahun 2019 itu ada penambahan anggaran dari anggaran APBD yang setelah habis kemudian dilakukan penambahan berdasarkan arahan dari terdakwa Berman Saragi untuk menambahkan anggaran tersebut ke dalam anggaran dana BUD khusus untuk bulan ini Desember. Di sisi lain, penasihat hukum terdakwa Afriansyah mengatakan dirinya menyayangkan atas keterangan yang diberikan oleh kedua Kabit Perencanaan Rumah Sakit tersebut dan merasa keberatan karena menurutnya seorang Kabit Perencanaan tidak mengetahui apa yang direncanakan. Keterangan mereka bertiga sudah menyatakan memang itulah apa adanya tapi memang kita sayangkan tadi dari keterangan dua orang Kabit Perencanaan yang mereka mengatakan tidak tahu kemudian tidak tahu apa yang direncanakan cuman yang di BK itu tidak ada keberatan bagaimana mungkin seorang Kabit Perencanaan tidak mengetahui apa yang akan mereka direncanakan. Kemudian kalau dari L1-1 ya, seorang Kabit Perencanaan itu memang yang mengendalikan politik ya di Amerika. Tapi gimananya kekiraan nanti ya pada saat ketangan terdakwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.